Wi-Fi Mungkin Anda pernah mengalami dan sekarang sedang mencari solusi ketika koneksi Wi-Fi di laptop atau PC Anda terputus Video tutorial dari Timu Anetku kali ini akan memberikan bagaimana mengatasi melakukan pengecekan sehingga kita bisa mengatasi problem mengenai koneksi Wi-Fi Saya usahakan tutorial kali ini lengkap sebagian, sebagian, sebagian sehingga ketika guys nyoba, gagal nyoba, gagal karena di komputer itu kadang ada beberapa solusi misalnya tidak connect kita bisa lihat device managernya kita bisa lihat koneksinya bisa lihat on-off-nya dan beberapa cara yang lain ikuti terus tutorial Timu Anetku video tutorial-tutorial mengenai teknologi dan informasi dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk men-support channel ini karena subscribe itu gratis sehingga memberikan motivasi kami untuk memberikan tutorial-tutorial yang terbaik untuk guys nah kalau misalnya ada beberapa yang Anda perlukan Anda juga bisa klik komen di bawah sehingga saya bisa mencoba menyiapkan video tutorial yang Anda perlukan oke guys, nah mengenai laptop ini pertama guys lihat disini ada lambang seperti ini gambar Wi-Fi nah ini setiap laptop beda-beda jadi lambangnya itu ada bisa di mana aja jadi guys cari aja di FN F ini lalu juga ada yang bisa langsung di tekan ada juga yang harus di tekan dengan FN jadi tekan FN bareng ini nah beberapa laptop yang lama kadang ada juga tombol on-off-nya jadi harus dicari dan biasanya ada lambangnya seperti ini oke contohnya seperti ini kita bisa lihat disini Wi-Fi-nya connect nah saya akan tekan lambang ini oke sekarang kita lihat sekarang disconnect ya jadi ini untuk on-off koneksi Wi-Fi-nya berarti sekarang di posisi ke disable warnanya merah nah sekarang kalau saya tekan lagi nah ini perlu waktu untuk loading ya sedang proses oke sekarang sudah connect kita bisa lihat disini ya ini sudah connect lalu selain cara itu di Windows 7 guys bisa lihat di My Computer klik kanan Properties nanti di Device Manager nah disini kita bisa lihat kalau misalnya untuk koneksi di Network Adapter nah kalau ada disini warna kuning seperti gambar ini berarti drivernya belum ke-install nah guys harus menginstall drivernya oke begitu guys sekarang kita akan beralih ke Windows 10 TKP kita bisa lihat disini lalu ke Network Internet Setting lalu ini di Windows 10 terbaru tempatnya memang berubah di Network Sharing Center ya lalu kita change adapter nah disini kita bisa lihat WP-nya not connect nah yang sering kali kejadian dan kadang jadi dia tanda silang ini internetnya saya disable untuk jadi cara mendisiblenya seperti ini klik kanan disable atau ya kalau tidak connect di Windows 10 muncul logonya seperti ini jadi kita periksa koneksinya lalu yang berikutnya juga kita periksa di Device Manager ya di Device Manager ini jadi caranya klik kanan di Dispc Properties nah kalau Dispc ini tidak ada di desktop karena default tidak ada kita bisa buka di My Computer lalu Dispc klik kanan Properties oke disini kita lihat di Device Manager nah di Network Adapter ini kalau misalnya ada tanda seru seperti contoh gambar ini berarti drivernya belum ke install nah kita harus menginstall drivernya lalu bagaimana caranya kita menginstall driver kita bisa buka browser nah ini repotnya connect juga tidak bisa bagaimana Anda buka browser jadi mau gak mau harus pakai PC yang lain untuk menginstall drivernya atau Anda bisa melihat di video tutorial saya mengenai install driver jadi bisa search nah Anda harus tahu tipenya apa misalnya Asus nanti munculnya seperti ini ya jadi yang dicari dukungan ya ini saya tutup kita coba misalnya Asus oh oh ya ini saya lupa tadi ke disable sehingga tidak bisa koneksi internet jadi memang mau gak mau kalau untuk driver Anda harus downloadnya di komputer lain dan Anda harus tahu tipenya oke contohnya ini kita buka ini jadi yang dicari dukungan lalu kita harus tahu tipenya apa nah tipenya guys bisa lihat di belakang mainboard atau di belakang laptop atau lihat di bios ya misalnya oke ya disini ada driver tool informasi lalu panduan manual kita pilih driver tool lalu kita pilih OS nya pakai Windows berapa nah untuk tahu Windows berapanya guys bisa di disk PC klik kanan properties nah disini bisa kelihatan pakai Windows berapanya jadi pakai Windows 10 64 bit ya nanti disini kita cari driver linecard nya networking jadi linecard to network baru kita download atau misalnya laptop Anda Lenovo bisa seperti ini jadi dicari support ya ini enaknya kalau di Lenovo dan juga beberapa web laptop yang lain kadang ada deteksi produk hanya memang harus connect jadi dia otomatis ngedeteksi dan nanti kita bisa install langsung atau kalau misalnya kita manual karena kita mendownload dari tempat lain lalu pilih Lenovo nah Anda harus tahu serinya misalnya ini tipenya apa ya dia otomatis ngedeteksi Windows 10 lalu kita bisa cari driver ya ada pilihan manual update atau otomatis update jadi sebenarnya dengan klik ini nanti otomatis ke deteksi atau manual update kita cari linecard network working nah baru kita download oke begitu caranya guys untuk mencari driver lalu yang jadi problem misalnya disini ini sudah connect kita ke network setting network setting ini yang seringkali terjadi misalnya disini saya akan memberikan contoh seperti ini kita salah isi IP jadi pilih IP 4 properties misalnya saya tulis 192 168 10 titik 50 192 168 10 titik 1 oke ini indentifying jadi mendeteksi ulang jadi kita lihat ya di windows 10 kasus seperti ini lambangnya jadi tidak connect disini kita lihat juga dia langsung disconnect nah ini terjadi karena jadi caranya kita buka network setting lalu network and sharing center change adapter nah ini bisa klik kanan properties klik kanan properties lalu guys ke ini TCP 4 jadi jangan sampai salah pilih TCP 6 lalu properties nah salahnya disini jadi kapan kita menentukan IP kita dinamis atau statis tergantung ISP di tempat guys nah biasanya ISP sekarang itu biasanya teknisi kalau misalnya kantor atau rumah biasanya di setting dinamis atau automatically jadi tidak perlu diisi tapi kan kadang guys dari rumah atau satu tempat yang harus diisi lalu IP nya lalu sampai rumah IP nya dinamis karena perubahan IP sehingga di rumah tidak connect jadi disini kita pilih aja automatically oke close ya dia mendeteksi kita ke sini oke non network reloading connect nah disini kita bisa lihat ini dapat IP nya secara otomatis oke masih loading oke sudah connect sekarang disini kita bisa lihat dia mendapat IP secara otomatis jadi kapan anda menggunakan IP nya dinamis atau kapan anda menggunakan IP statik tergantung dari lokasi di tempat anda oke guys semoga video tutorial ini dapat membantu selamat mencoba sekali lagi saya ingin mengulang yang pertama cek device manager lalu cek di network setting ya change adapter kita perhatikan disable enable dan juga kita perhatikan IP nya dinamis atau statis oke begitu guys semoga video tutorial ini dapat membantu selamat mencoba dan bila ada kesulitan anda juga bisa tulis komen di bawah saya akan mencoba membantu semampu saya ikuti terus tutorial dari video-video tim warnetku dan jangan lupa klik like and subscribe watch out selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba